Solid dan prestasi, ini membuat prestise dunia karate Bali naik daun. Belakangan tentu, terutama sejak organisasi Induk Cabang Olahraga Beladiri ini dipimpin Dr. Iketut Rocineng SHMH. Ya, sejak Federasi Olahraga Karate di Indonesia, Forky Bali Dina Kodai mantan pejabat Bupati Gianyar asal Buleleng tersebut. Dokter ilmu hukum ini, nama dan sosoknya sejatinya tak asing bagi masyarakat Bali, apalagi masyarakat Buleleng. Lebih khusus pula Forky, organisasi Induk, rumah besar, kalangan, keluarga besar, karakter di Bali. Sosoknya populer tentu bukan tanpa alasan. Maklum, Rocineng adalah anggota DPRD Provinsi Bali. Berdasarkan hasil pilot, 2019 dia lolos dari daerah pemilihan atau DAPIL Kabupaten Buleleng. Di dunia karate, dokter hukum ini dipercayakan menjadi ketua umum, Federasi Olahraga Karate di Indonesia atau Forky Provinsi Bali. Forky Bali menggawangi paling sedikit tujuh perguruan karate di daerah ini. Sosoknya menarik, ini salah satunya jika ceritanya dikaitkan dengan potret tujuh perguruan karate yang rata-rata sudah matang tersebut. Selama masa kepemimpinan Rocineng di Forky Bali, tujuh perguruan karate ini akur-akur saja di bawah bendera Induk organisasi tersebut. Sekretaris Umum Forky Bali, Ardi Ganggas, mengakui Rocineng jadi semacam len perekat yang mampu membangun soliditas antar perguruan karate tersebut. Lebih dari itu, resep mantan kepala BKD Provinsi Bali tadi membangun soliditas dalam tubuh Forky Bali ternyata berbuah manis. Prestasi karateka Bali ikut terdongkrak, bahkan melonjak tajam di tingkat nasional bahkan internasional. Tokoh dan atlet karate Bali maupun nasional mengakui keistimewaan Rocineng selama memimpin Forky Bali. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengurus Besar Forky, yang juga Sekretaris Umum Forky Bali Ardi Ganggas, melukiskan dalam wawancara khusus dengan Sanur Pos. Di bawah kebimpinan Pak Arwineng, beliau mengoptimalkan semua potensi yang ada. Kita ketahui bahwa di Forky itu kan perwakil dari masing-masing perguruan, yang terbaik yang duduk di Forky. Dengan beliau lama sebagai orang birokrasi dan mantan pejabat bupati, beliau mengoptimalkan semua potensi yang ada. Itulah kelebihan matangnya seorang pemimpin, sehingga bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada di Forky, sehingga sampai detik ini semua potensinya berjalan dengan sangat baik. Dan tidak saja di pengurus provinsi, tapi kabupaten kota didorong, sehingga berjalan dengan baik. Dan sampai detik ini sejenisitas kabupaten kota dan provinsi berjalan dengan sangat baik. Selain Sekumar Diganggas, salah satu pengurus Forky Bali Wayan Arya, juga menyimpan kesan khusus tentang sosok ketua umum Forky Bali, Dr. Ketutul Cina. Sosok ketua umum Forky Bali, Dr. Ketutul Cina, beliau mampu membangkitkan soliditas, sehingga seluruh perguruan yang ada di Bali bisa dibangkitkan untuk menciptakan atlet-atlet tanggung. Beliau membangun soliditas itu adalah beliau langsung turun ke lapangan, dan memberikan motivasi, memberikan solusi, dan selalu bersinergi dengan seluruh pelatih, terus atlet, kemudian pengurus. Yang menarik dari beliau, kalau pemimpin yang kami rasakan beliau adalah pemimpin yang langsung turun ke lapangan, karena ketika ada hal yang sekiranya perlu ditindak lagi, beliau langsung turun ke lapangan, dan mencari titik terang atau solusi yang terbaik. Sementara Rokinang sendiri saat diwawancarai terkait leadership yang kuat dibangun dalam era kepemimpinannya di tubuh Forky Bali, secara diplomatis menanggapinya sebagai seni memimpin. Dia tak menampik soliditas dalam tubuh organisasi ini, ikut menentukan lahirnya Karateka Bali yang berprestasi. Jadi kan kalau kita bicara soliditas dalam organisasi itu, itu dalam manajemen organisasi, jadi tergantung dari pemimpinnya itu. Jadi kalau sudah pemimpinnya memiliki kapabilitas, punya spirit fighting bagus, dan tulus mengabdi kepada organisasi, saya kira semua bisa itu. Kalau sudah basicnya begitu itu. Kalau saya sih, masuk ke organisasi ini hanya sebagai wadah pengabdian. Jadi kalau kita sudah memegang organisasi itu, berarti sudah tanggung jawab kita sudah full ke organisasi itu. Saya tidak mau setengah-setengah. Jadi prinsip saya bagaimana pengabdian saya bisa dilaksanakan di organisasi, dan organisasi memberikan manfaat bagi atletnya, bagi negara, bagi daerah, itu yang penting. Jadi ketulusan kita untuk mengabdi itu. Jadi terlepas dari politis atau finansial mencari uang, terlepas dari itu, saya modalnya hanya ketulusan untuk mengabdi kepada organisasi. Itu saja jalan gini. Sehingga saya melihat, dari kurut waktu ke periode kepemimpinan saya itu, jadi semua perguruan di bawah fork itu, ya bagus-bagus saja ya. Jadi, kalau kita bandingkan dengan periode-periode lalu, ya saya tidak tahu model seninya memimpin, kalau saya itu selama ini, ya bagus-bagus saja. Justru prestasi ini munculnya di era kepemimpinan saya. Jadi coki ini lahir sejak periode saya, jadi di PON Jawa Barat itu dapat medali emas itu. Kan satu-satunya medali emas yang bisa di, yang bisa dipersembahkan dari cabang atlet karate Bali, itu kan melalui coki ini. Nah itu. Jadi saya juga bersyukur, jadi teman-teman juga mendukung, mensupport, perguruan juga mendukung, mensupport, saya senang sekali. Jadi semua ini, karena kita kan tidak bisa bekerja sendiri untuk mencari prestasi, apalagi fork-forki itu kan ya. Jadi, menghimpun atlet dari masing-masing perguruan. Jadi, kenalannya di sana kan ada dua tingkat jadinya. Kita menghimpun diri di kepengurusan, terus kita melakukan koordinasi keperguruan-perguruan, pembinaan-pembinaan keperguruan, baik yang ada di tingkat kabupaten, maupun di tingkat provinsi. Karena semua perguruan itu memiliki pengurus di kabupaten dan di provinsi. Jadi itu, ya betapa beratnya, besarnya cakupan kerja kita, fork-kini, karena memiliki minimal di Bali tujuh perguruan yang ada di Bali. Jadi, dan pengurus-pengurus itu semua memiliki dedikasi dan kualitas pemimpin yang bagus itu. Ketua-ketuanya itu orang-orang yang hebat-hebat itu. Lemukari itu ketuanya Pak Gerda Imkay, ketuanya Pak Alip Budro, semua yang punya dedikasi dan profesional dan kemampuan yang luar-luar biasa itu beliau-beliau itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!